Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran Yusril Izamahendra berdebat soal etika dan filsafat dengan ahli yang dihadirkan oleh Kubu Ganjar Mafud, Franz Magnis Suseno. Yusril bertanya konsep etika yang dipakai oleh Romo Magnis. Yusril menyebut konsep etika dalam filsafat berbeda dengan konteks etika dalam penerapan hukum. Saya agak khawatir, Romo confused, Romo antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi keunangan dari mahkamah MKMK, jadi keunangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat dan berbeda konteksnya dalam hiraki norma-norma. Kalau merujuk kepada Khan, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibn Hazam atau Imam Ghazali, Teks di atas. Pertanyaannya apa? Ya, akan pertanyaannya akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Suatu ketentuan etik yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh judikatif, oleh para hakim sistem judikatif suatu negara itu. Itu menjadi unsur untuk menilai unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih.